Hai saudara yang saya kasihi saya yakin dan percaya saudara tetap semangat ya mengikuti tiap hari daily devotion masa sehingga bertumbuh pasti bertumbuh Oke sebelum kita memulai perlindungan ini ulangan pasal yang pertama ayat 41 sampai dengan 46 tentang riwayat kegagalan serangan di kebagian selatan sebelumnya kita berdoa ya terima kasih hari ini kami mau firmanmu berbicara bagi kami untuk mengerti memahami tentang pikiran Tuhan dalam hidup kami dalam nama Tuhan Kristus kami berdua syukur Haleluya Amin ayat 41 sampai dengan 47 46 lalu kamu menjawab katamu kepadaku kami berbuat dosa kepada Tuhan kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkannya kepada kami oleh Tuhan ala kita dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan tetapi Tuhan berfirman kepadaku katakanlah kepada mereka janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu dan aku berbicara kepadamu tetapi kamu kamu tidak mendengarkan kamu menentang tita Tuhan kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan saudara ini kayak saya bilang itu ya saya bilang kadang-kadang bangsa Israel itu kan ingat-ingat lariwayat itu kan sebagai cerita ya diingat kembali aja jadi pembelajaran ulangan itu kan kayak di review ulang lah saudara ya untuk kita belajar tentang kesalahan-kesalahan mereka segala macam ini yang terlalu aktif lah kalau kita ini apa-apa karena ngunduknya uang banyak merasa diri pintar hebat lah ambil keputusannya segala macam kalau Tuhan enggak ada di tengah-tengah keputusan kita gagal Oh hebat apapun kita gagal pasti sudah tapi kalau Tuhan di tengah-tengah kita kita nothing kita nggak punya apa-apa kita ini kan bukan sambadi tapi kita hari ini menjadi sambadi orang itu bisa bisa hargai kita karena Tuhan ada di tengah-tengah kita makanya dibilang banyak maju berperang silahkan enggak ada gua disitu loh habis lo tumpas diajari sih sebenarnya jadi kita butuh kepekaan juga ya untuk hal-hal demikian supaya kita enggak salah jangan sampai kita melangkah tidak libatkan Tuhan jangan sampai kita bertindak tanpa tanya Tuhan itu membuat kita jadi buang waktu tenaga uang segala macam berantakan kalau kita tanya Tuhan Tuhan aku mau seperti ini apakah Tuhan izinkan itu terjadi ya udah pasti Tuhan siapkan semuanya dengan baik itu membuat kita harusnya happy ya setelah ya yuk kita hari ini mulai mulailah berbenah diri belajar-belajarlah untuk melangkah lebih baik lagi ditata kamu bisnis ini salah ini salah ini salah ini salah sampai hutang kiri-kanan akhirnya lilit hutang hutangnya nggak bisa dibayar gede rumah gede tanah gede ini gede ini nggak bisa kebayar juga diambil bank ini segala macem Hai habis darah Hai jadi kayak sepertinya Hai apa ya sia-sia aja kita kalau kita lakukan itu terus itu kita udah salah gagal sekali itu wajar dua kali pelajaran tiga kali sudah double Hai dalam area bisnis marketplace lainnya juga begitu kan jadi jangan salah melangkah juga kita melangkah salah step-nya jadi masalah ya kita buat ibadah hari Sabtu contoh ya setelah ya semua orang bilang sama saya lu nekat pet kita buat ibadah hari Sabtu aja selalu orang gak datu artinya ibadah Yud Hai ya saya dapat itu dari Tuhan mau bilang apa online kita hari Sabtu saya mau teruskan visi itu tetap satu running terus dulu satu kita lakukan pelayanan itu Hai melangkah ada keraguan-raguan ada tapi tidak menjadi mayoritas karena kan saya tanya sama Tuhan Hai tiba-tiba ibadah Sabtu oke jalan bertumbuh tapi tidak ekstrim tapi progress saudara Hai yang tadi jam 10 berubah jadi 10 jantai jam 8 berubah jam lagi 9 11 masuk satu ya puji Tuhan lah semua jemaat yang datang hampir sama Hai kalau bukan Tuhan di tengah-tengah kita nggak mungkin gitu juga di titik kalau bukan Tuhan di tengah-tengah kita nggak mungkin hari ini sejalan ini karena Tuhan ada di tengah-tengah kita terus ngesombong apa orang dia bekerja buat kita banyak tawaran saudara suruh buka di ini buka di sini buka di sini cabang di sini enggak karena Tuhan belum kasih hati ke situ all over confidence jadi bahaya hati-hati Hai terkadang tawaran itu bisa jadi dari setan katanya dari Tuhan butuh sensitivitas dari Tuhan Hai ini poin pentingnya bagi kita semua di marketplace juga demikian sama aja mari kita berdoa Hai terima kasih terfirmanmu mengingatkan kami tentang arti hidup tanya Tuhan Hai untuk kami melangkah berkati kami masing-masing dalam nama Tuhan Kristus kami berujuk syukur Haleluya Amin jaga kesehatanmu paling penting ini positif at least you all